Semoga Dorje Gamalama diampuni segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali seminggu. Untuk itu bagi yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe. Dukungan Anda sangat kami perlukan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Operasi penggantian kelamin mengacu pada prosedur yang membantu orang bertransisi ke jenis kelamin yang mereka identifikasi sendiri. Saat ini banyak orang lebih suka menggunakan istilah afirmasi gender atau operasi konfirmasi. Orang mungkin menjalani operasi agar tubuh fisik mereka cocok dengan identitas gender mereka. Orang yang memilih operasi afirmasi gender melakukannya karena mereka mengalami dysphoria gender. Dysphoria gender adalah penderitaan yang terjadi ketika jenis kelamin yang Anda tentukan saat lahir tidak sesuai dengan identitas gender Anda. Apa perbedaan antara transgender dan non-biner? Istilah transgender menggambarkan seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Gender non-biner menggambarkan seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan kategori tradisional perempuan atau laki-laki. Orang-orang di salah satu dari kategori ini dapat memilih pelayanan medis atau operasi afirmasi gender. Apa saja jenis operasi transgender? Operasi yang menegaskan gender memberi orang transgender tubuh yang selaras dengan gender mereka. Ini mungkin melibatkan prosedur pada wajah, dada, atau alat kelamin. Pilihan operasi transgender yang umum meliputi operasi rekonstruksi wajah untuk membuat fitur wajah lebih maskulin atau feminin. Operasi dada atau atas untuk memangkat jaringan payudara untuk penampilan yang lebih maskulin atau meningkatkan ukuran dan bentuk payudara untuk penampilan yang lebih feminin. Operasi genital atau bawah untuk mengubah dan merekonstruksi alat kelamin. Apakah operasi afirmasi gender satu-satunya pengobatan untuk disforia gender? Tidak. Pembedaan hanyalah salah satu pilihan. Tidak semua orang transgender atau non-pinder memilih untuk menjalani operasi. Tergantung pada usia dan preferensi Anda, Anda dapat memilih. Satu, terapi hormon untuk meningkatkan karakteristik maskulin atau feminin seperti jumlah rambut tubuh atau nada suara Anda. Dua, pemblokir pubertas untuk mencegah Anda melewati masa pubertas. Tiga, terapi suara untuk menyelesaikan suara atau nada Anda atau membantu keterampilan komunikasi seperti memperkenalkan diri dengan kata ganti Anda. Orang-orang juga dapat bertransisi secara sosial ke jenis kelamin mereka yang sebenarnya dengan atau tanpa operasi. Sebagai bagian dari transisi sosial, Anda dapat mengadopsi nama baru, pilih kata ganti yang berbeda, hadir sebagai identitas gender Anda dengan menggunakan pakaian yang berbeda atau mengubah gaya rambut Anda. Seberapa umumkah operasi afirmasi gender? Survei melaporkan bahwa sekitar satu dari empat orang transgender di Amerika dan non-biner memilih operasi afirmasi gender. Rincian prosedur Apa yang terjadi sebelum operasi afirmasi gender? Sebelum operasi, Anda harus bekerja dengan penyedia pelayanan kesehatan yang Anda percayai. Penyedia pelayanan kesehatan dapat membantu Anda memahami resiko dan manfaat dari semua opsi operasi. Banyak perusahaan asurasi mengharuskan Anda untuk menyerahkan dokumentasi khusus sebelum mereka akan menanggung operasi yang menegaskan gender. Dokumentasi tersebut meliputi Cadetan kesehatan yang menunjukkan disporia gender yang konsisten, Surat dukungan dari penyedia kesehatan mental seperti pekerja sosial atau psikiater. Apa yang terjadi selama operasi transgender? Apa yang terjadi selama operasi bervariasi tergantung pada prosedurnya? Anda dapat memilih operasi wajah, operasi atas, operasi bawah, atau kombinasi dari operasi ini. Operasi wajah dapat mengubah tulang pipi. Banyak wanita transgender mendapat suntikan untuk memperkuat tulang pipi. Dagu Anda dapat memilih untuk melebutkan atau lebih menonjolkan sudut jagu Anda. Rahang Seorang libeda mungkin mencukur tulang rahang Anda atau menggunakan pengisi untuk mempercantik rahang Anda. Hidung Anda mungkin menjalani operasi hidung, operasi untuk membentuk kembali hidung. Jika Anda seorang wanita transgender, operasi lain mungkin termasuk pengurangan jagun atau reduksi jagun, penempatan implan payudara atau breast augmentation, pengangkatan penis dan scrotum atau penectomy dan orchiectomy, konstruksi vagina dan labia atau genitoplasty feminisasi. Jika Anda seorang pria transgender, Anda mungkin menjalani operasi yang meliputi pengurangan payudara atau mastectomy, pengangkatan ovarium dan rahim atau ooforectomy dan hysterectomy, konstruksi penis dan scrotum atau metoidioplasty, faloplasty, dan sargoplasty. Apa yang terjadi setelah operasi oafirmasi gender? Waktu pemulihan bervariasi berdasarkan prosedur atau kombinasi prosedur yang Anda lakukan. Operasi pipi dan hidung Pembekakan berlangsung sekitar 2 hingga 4 minggu Operasi dagu dan rahang Sebagian besar pembekaan memenum dar dalam waktu 2 minggu Mungkin diperlukan waktu hingga 4 bulan untuk menghilangkan pembekaan Operasi dada Pembekakan danya riba langsung selama 1 hingga 2 minggu Anda harus menghindari aktivitas berat setidaknya selama 1 bulan Operasi bawah Kebanyakan orang tidak melanjutkan aktivitas biasa sampai setidaknya 6 minggu setelah operasi Anda akan memerlukan tindak lanjut mingguan dengan penyedia layanan Anda selama beberapa bulan Kunjungan ini memastikan Anda sembuh dengan baik Penting untuk dipahami bahwa bagi kebanyakan orang Operasi hanyalah salah satu bagian dari proses transisi Setelah operasi, Anda harus terus bekerja dengan terapis atau konselor Profesional ini dapat mendukung Anda dengan transisi sosial dan kesehatan mental Anda Apa manfaat dari operasi afirmasi gender? Penelitian telah menunjukkan bahwa individu transgender Yang memilih operasi yang menegaskan gender mengalami manfaat kesehatan mental jangka panjang Dalam sebuah penelitian, peluang seseorang untuk membutuhkan perawatan kesehatan mental menurun sebesar 8% setiap tahun setelah prosedur yang menegaskan gender Apa risiko atau komplikasi dari operasi afirmasi gender? Prosedur yang berbeda membawa risiko yang berbeda Misalnya, individu yang menjalani operasi pokong mungkin mengalami perubahan sensasi seksual Atau masalah dengan pengosongan kandung gemi Secara umum, komplikasi yang signifikan jarang terjadi Selama alibadah yang berpengalaman melakukan prosedur Dengan operasi apapun, ada resiko kecil komplikasi termasuk perdarahan, infeksi, efek samping dari anestesi Bagaimana prospek orang yang menjalani operasi afirmasi gender? Kebanyakan orang yang memilih operasi ini mengalami peningkatan kualitas hidup mereka Bergantung pada prosedurnya, 94% hingga 100% Orang melaporkan puas dengan hasil operasi mereka Secara umum, orang yang bekerja dengan penyedia kesehatan mental sebelum operasi Cenderung lebih puas dengan hasil perawatan mereka Demikian pembahasan tentang operasi katiklamin atau operasi afirmasi gender Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya